Bab ziaroh beda dengan bab silaturrohim. Silaturrohim itu menyambung rahim. Yang artinya yang ada hubungan kerabat sama kita. Sepupu kita, kita berziaroh ke rumahnya disebut silaturrohim. Kita kirim hadiah buat sepupu kita yang ada di Papua, itu namanya silaturrohim. Kita telpon saudara kita yang ada di Mekah, itu termasuk silaturrohim. Menyambung rahim. Kalau ziaroh artinya berkunjung. Berkunjung ini bisa silaturrohim, bisa tidak. Kalau berkunjung ke rumah paman jadinya silaturrohim. Tapi kalau berkunjung ke rumahnya dosen, ziaroh. Bukan silaturrohim. Kadang-kadang kita datang, sebenarnya kalau kita bicara bahasa usahat, Udahlah, gak usah terlalu ribut masalah silaturrohim sama ziaroh. Kita perlu ributkan, karena banyak orang akhirnya, Dia itu suka ke rumah sohibnya, menganggap suka silaturrohim. Dia beranggapan, aku ini orang yang suka bersilaturrohim. Padahal yang dia kunjungin sohib-sohibnya. Sepupunya tidak pernah dikunjungi. Pamannya gak pernah didatengin. Tapi karena dia suka ke sohibnya, berpikir dia orang yang selaturrohim. Kadang-kadang kita, kenapa kalau datang ke sini? Ke rumah sohib nih. Ya, selaturrohim. Supaya rizkinya tambah luas, umurnya tambah panjang. Hadithnya bukan untuk ini. Bab ziaroh beda, ada pahalanya, ada pahalanya. Tapi selaturrohim, lebih besar lagi pahalanya buat orang yang menyambung rahimnya. Walaupun orang sekarang kadang-kadang kalau kita ngomong, Assalamualaikum Fulan, Sohibnya anak mau ke rumah ini ya? Mau ziaroh, kata dia. Allahuakbar. Eh, gak ada kuburan di rumah ini. Mau ziaroh. Pikirnya rumahnya, ziaroh akhirnya untuk kuburan. Enggak jemaah. Allah mengatakan, Rasulullah s.a.w. menjelaskan dalam hadith ini, Seorang lelaki berziaroh. Artinya berkunjung. Ke rumah saudaranya. Ditanya sama malaikat ini, Kau mau kemana? Ada saudaraku di sini, Aku kepingin ziaroh ke tempat dia. Apakah kau datang ke tempat dia ini ya untuk meminta balas budi ya? Atau ada nikmat yang kau harapkan dari dia? Kau lelah, gak ada. Aku cuman kepingin ziaroh. Gaira anni ahbabtuhu fillahi azzawajal. Aku berziaroh ke tempat dia, Karena aku cinta kepada dia, Demi Allah s.w.t. Lalu apa kata malaikat ini? Kala fa inni rasulullah ilaih. Aku adalah utusan Allah kepadamu, Allah sudah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai dia karena Allah s.w.t.